Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan pada Sabtu kemarin menghadiri acara Milat Partai Keadilan Sosial atau PKS di Jakarta. Anies di sana berpidato. Sebetulnya banyak dari materi pidato Anies yang menarik untuk dibahas. Untuk gagasan Ugi episode kali ini, saya mau angkat soal keadilan mendapatkan air bersih. Simak ucapan Anies ini. Kita perlu memikirkan ke depan, institusi yang inklusif. Infrastruktur yang menunjang keseharian. Air saja misalnya. Hari ini kita punya air di sini. Susenas 2019 menunjukkan 38% penduduk Indonesia menggunakan air dalam kemasan sebagai sumber air minum. Kalau itu pilihan tidak apa-apa. Tapi kalau itu keterpaksaan, maka negara harus hadir menyediakan infrastruktur mikro kecil yang dirasakan oleh seluruh rumah tangga di Indonesia. Kalau kita lihat datanya sumur ada 21%, pompa air 16%, pipa hanya 10%. Kedepan kita perlu membangun institusi ekonomi inklusif yang memang belum tentu megah untuk difoto. Belum tentu menarik seperti jalan berbayar atau airport-airport bandara yang megah. Tapi air yang mengalir di tiap rumah tangga, infrastruktur mikro di tiap rumah tangga, itu akan memberikan rasa kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ucapan Anies tersebut, ada beberapa poin yang saya tangkap. Pertama, Anies sedang mengatakan bahwa ia akan menjamin pemerataan pembangunan atau pembangunan yang berkeadilan. Kedua, contoh pembangunan berkeadilan yang akan ia kerjakan adalah pemerataan akses kepada air bersih. Saya sih senang mendengar narasi retorisnya Anies. Siapa sih yang nggak akui bahwa Anies adalah seorang pembicara ulung? Tapi begini, bicara soal ketimpangan air bersih. Saya mau kita semua untuk melihat apa yang sudah dilakukan Pak Anies ya selama memimpin DKI Jakarta. Merujuk pada temuan resmi fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di DPRD DKI, masih banyak keluarga asli DKI Jakarta yang nggak bisa mengakses air bersih. Mirisnya, harga air di Jakarta menjadi yang termahal di ASEAN atau di Asia Tenggara. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Satu, minimnya sumber air bersih. Kedua, adanya kebocoran pipa hingga di atas 40 persen. Ketiga, nggak meratanya pipanisasi air bersih di DKI Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara News hingga 2022 kemarin, saat Pak Anies menjabat, akses kepada layanan air bersih di DKI Jakarta itu baru mencapai 65 persen. Bayangkan, provinsi dengan anggaran yang super melimpah, cuma 65 persen penduduknya yang bisa mengakses layanan air bersih dari Pemprovnya. Hingga Anies lengser, target penerima layanan air bersih sebesar 79,61 persen seperti kata RPJMD, itu gagal terpenuhi. Dan sedihnya lagi, dalam 5 tahun kepemimpinan Anies di DKI, kenaikan cakupan layanan air bersih di DKI itu cuma 5 persen. Seperti jalan di tempat sebenarnya. Bahkan per 2022, kebocoran air pipa itu meningkat menjadi 46,67 persen dari tahun sebelumnya ya, itu cuma 45,06 persen. Antoni Winza, anggota DPRD DKI dari fraksi PSI, itu udah gemes banget. Dia bilang, ini ibu kota, kok akses air bersih itu sulit sekali. Belum lagi kasus kebocoran air. Tolonglah, yang seperti ini tuh dibenahi. Air itu kan akan dipakai juga untuk kegiatan keagamaan, mandi, memasak, dan lain-lain. Apa nggak kasihan dengan masyarakat yang kadang menerima air keruh, bahkan air sering mati? Kata Antoni. Belum lagi kita bicara penyediaan layanan air bersih yang targetnya itu ada di 6 kampung prioritas. Tapi yang terlaksana cuma 2 kampung. Belum lagi juga kita bicara tidak adanya sikap tegas untuk mencabut PR Group 891 tahun 2020 tentang perpanjangan kontrak swastanisasi air di DKI Jakarta meskipun sudah ada temuan risiko kerugian negara oleh KPK senilai 1,2 triliun karena swastanisasi air. Nah, terkait ketimbangan akses kepada layanan air bersih ini, solusi Anies tau nggak? Adalah subsidi. Ini kadang saya heran juga melihat problem solving skill ala Anies Baswedan ini. Subsidi itu kan dihilir. Sementara permasalahan ada di hulu. Jadi masalahnya di hulu, kok solusinya malah dihilir. Tapi yang jelas, subsidi itu kan populis. Ya memang begitulah Anies. Sama seperti pidatonya di depan kader PKS berbicara keadilan, mengakses air bersih. Keren ya. Pidato Anies ini semakin menegaskan bahwa Anies memang hebat berkata-kata, tapi nggak becus bekerja. Akhir kata, mengutip sebuah istilah yang umum digunakan di dalam bahasa Inggris yaitu talk is cheap. If their actions don't reflect their words, then they didn't really mean it. Atau, berbicara itu gampang. Tapi kalau misalnya, perilaku, aksi tindakannya itu tidak mencerminkan kata-katanya, maka dia itu nggak serius ngomong kayak begitu. Saya Deddy Prayudi, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!